Semur kentang telur tahu, hidangan klasik Indonesia yang sangat lesat. Perpaduan rasa manis, gurih dari kuah semur berpadu sempurna dengan tekstur lembut kentang. Tahu dan telur rebus menciptakan sensasi makan yang tak terlupakan. Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semua? Pada sehat-sehat ya dan tetap semangat. Di episode ini, Dapur Cantik akan membuat semur tahu telur kentang. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang diperlukan. Ayo simak terus ya videonya, tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya. Supaya semua teman-teman dapat menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo simak terus videonya hingga selesainya nanti. Di sini sudah ada 3 bahan utama ya untuk membuat semur tahu telur kentang. Yang pasti ada tahu, telur, dan kentang. Kentangnya ini sudah dikukus ya, ini baby kentang. Dikukus dan sudah dikupas kulitnya. Dan telurnya juga sudah direbus dan dibuang kulitnya. Jadi ketiga bahan ini sudah siap untuk diolah. Tahunya saya potong-potong dulu ya. Saya potong persegi panjang ya, seperti ini. Namun sesuai selera masing-masing ya, kalau teman-teman semua mau potong tahunya ini, bentuk-bentuk yang lain, boleh-boleh saja ya. Berikutnya saya akan haluskan dulu ya, semua bahan untuk bumbunya. Semur tahu telur kentang, ada 4 macam bahan. Bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian pala yang sudah diparut. Saya tambahkan air secukupnya saja ya, supaya blendernya tidak berat, kerjanya cukup. Kemudian saya tutup. Tahunya sebelum dimasak, digoreng dulu ya, teman-teman semuanya. Dan minyaknya sudah panas, saya masukkan tahunya. Ini digoreng sampai matang, sampai kecoklatan. Tapi tidak sampai kering banget ya. Sudah masuk semuanya tahunya ya, sambil dibalak-balik ya, nanti ya, supaya nanti matangnya merata ya. Tahunya akan saya balik ya, karena sisi yang bawahnya ini sudah kecoklatan. Jadi supaya sama ya, kedua sisinya kecoklatan. Tahunya sudah matang ya, sudah kecoklatan. Saya akan angkat dulu semuanya. Ditiriskan dulu ya. Sekarang saya akan mulai masak semur tahu telur kentang ya. Minyaknya sudah panas, saya masukkan pumbu yang sudah dihaluskan. Diaduk-aduk sampai bumbunya ini harum ya. Sambil saya tambahkan pahan yang lain, ada daun salam. Kemudian ketumbar bubuk. Merica bubuk. Garam. Kemudian ini cengkeh ya, teman semua, untuk menambah harum semurnya. Kaldu jamur. Sudah masuk semua bahan pumbunya. Ditumis-tumis sampai benar-benar harum, matang ya, teman semua. Jadi tidak bau pumbu yang mentah. Sambil terus diaduk supaya tidak gosong. Bumbunya sudah harum, sudah matang ya. Sudah tidak bau pumbu yang mentah. Saya akan masukkan air ya, untuk kuahnya. Oke, saya kasih air 2 liter ya. Sambil saya aduk-aduk. Ditunggu sampai mendidih ya. Airnya sudah mendidih ya, teman semuanya. Saya masukkan kecap ya, kecap manisnya. Kecap manisnya ini sesuai selera juga ya. Kalau memang suka manis, bisa ditambahkan lagi kecap manisnya ya. Saya aduk-aduk dulu sampai merata. Sudah merata ya, teman semuanya. Saya akan masukkan tahu yang sudah di goreng. Saya masukkan semua tahunya. Lalu telurnya, saya masukkan juga semua. Juga kentang yang sudah dikukus dan sudah dikupas. Saya masukkan semua. Ditunggu sampai mendidih dan sampai susut ya, teman semuanya. Akhirnya dikasih banyak ya, teman semuanya. Dengan tujuan supaya bumbunya ini bisa meresap ke dalam tahu, telur maupun kentangnya. Nah, sekarang ditunggu sampai susut lagi ya. Sudah susut ya, teman semua, airnya. Kalau teman semuanya mau ingin disusutkan lagi, boleh. Namun memang semur itu ada kuahnya ya, teman semua. Jangan lupa untuk dicicip rasanya. Sesuai selera masing-masing saja. Dan ini saya sudah cicip, rasanya sudah enak, sudah pas. Saya matikan dulu apinya. Semur kentang telur tahu, hidangan klasik Indonesia yang sangat lesat. Perpaduan rasa manis, gurih dari kuah semur berpadu sempurna dengan tekstur lembut kentang, tahu, dan telur rebus. Menciptakan sensasi makan yang tak terlupakan. Semoga bermanfaat ya, buat teman semuanya. Semur kentang telur tahu ini. Dan jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!